selamat menikmati teman-teman tidak usah belajar atau apa namanya kurangi untuk belajar yang format tahun kemarin jadi memang soalnya beda sekali yang terbaru adalah penggunaannya adalah soal-soal PPPK 2021 kemarin ya teman-teman ya oke kita bahas saja tanpa berlama-lama nah yang pertama ini kita belajar tentang bagaimana prosedur dalam melakukan operasi bilangan kadang-kadang soalnya bentuknya bentuk soal prosedural seperti ini kadang-kadang juga dalam bentuk langsung ke soalnya ya menghitungnya tapi kebanyakan dari teman-teman yang sudah tes kemarin adalah soalnya bentuknya seperti ini ditanyakan tentang prosedur oke kita lihat saja ya perhatikan langkah-langkah penyelesaian 6 ditambah 8 dibagi 2 dikurangi 1 disitu adalah langkah-langkah 1 menghitung 6 tambah 8 14 menjumlahkan 6 dengan 4 hasilnya 10 mengurangkan 10 dengan 1 hasilnya 9 mengurangkan 2 dengan 1 hasilnya 1 mengurangkan 7 dengan 1 hasilnya 6 menghitung 8 dibagi 2 4 membagi 14 dengan 1 hasilnya 14 membagi 14 dibagi 2 hasilnya 7 nah semuanya kalau teman-teman lihat dari 1 sampai 8 itu semuanya prosedurnya kalau tidak paham maka teman-teman menganggap itu adalah hal yang benar padahal itu tidak benar oke kita lihat dulu aturan dalam melaksanakan prosedur operasi bilangan bulan yang pertama itu yang perlu diutamakan adalah perkalian dan pembagian karena disitu tidak ada kurung ya kalau ada kurung ya kurung dulu dikerjakan karena disini tidak ada kurung operasinya hanya tambah bagi kurang maka dahulukan dulu yang perkalian atau pembagian nah pada soal itu pembagian ya kemudian baru kerjakan penjumlahan atau pengurang bagaimana kalau ada dua-duanya dalam operasi maka kerjakan yang di kiri dulu yang awal dulu nah contohnya adalah 6 tambah 8 dibagi 2 dikurangi 1 seperti ini disitu operasinya tambah bagi kurang tambah bagi kurang berarti yang dikerjakan yang mana dulu ya betul teman-teman yang dikerjakan adalah yang bagi dulu jadi yang lain kita tetap tulis gitu ya jadi 6 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4 kita tulis seperti ini dikurangi 1 itu langkah pertama berarti membagi 8 dengan 2 setelah ini operasinya pasti berkurang kalau setelah langkah berikutnya itu operasinya pasti berkurang ditambah dengan kurang gitu ya tambah dengan kurang itu dikerjakan yang mana dulu tambah dan kurang itu seratanya sama atau tingkatan pengerjanya sama maka kerjakan yang di kiri dulu gitu ya jadi ini dikerjakan dulu jadi 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10 dikurangi 1 nah baru dikerjakan yang terakhir ini 10 dikurangi 1 hasilnya adalah 9 jadi langkah-langkahnya prosedurnya yang pertama tadi apa? 8 dibagi 2 dulu yaitu nomor 6 hasilnya 4 dan ya kemudian 6 ditambah 4 hasilnya 10 itu nomor 2 kemudian yang terakhir 10 dikurangkan dengan 1 hasilnya 9 jadi jawaban yang tepat adalah 6 2 3 6 2 3 oke next masuk ke soal berikutnya setelah tadi kita belajar tentang operasi bilangan bulat sekarang yang kedua ini yang sering sekali keluar dan rata-rata teman-teman semuanya itu mendapatkan soal ini soal tentang membandingkan kecepatan kadang-kadang membandingkan waktu nah kita bahas kali ini membandingkan kecepatan dulu gitu ya disitu tersedia nama ada 5 orang disitu Dian, Elo, Farid, Maman, Nendi kemudian jaraknya disitu teman-teman bisa lihat sendiri ya nah yang diminta adalah urutan dari kecepatan tertinggi sampai terendah gitu ya intinya seperti itu nah untuk menjawab soal model seperti ini teman-teman harus tahu dulu rumus kecepatan itu kan jarak dibagi waktu gitu ya jadi kita akan membagi jarak dibagi waktu nah ini kebanyakan dari teman-teman guru kelas bawah yaitu kelas 1, 2, 3 itu karena sudah terlalu terbiasa untuk mengajari anak-anak dengan membaca, menulis, dan berhitung ringan biasanya itu jarang menggunakan konsep pembagian seperti ini jadi agak-agak lupa atau kecepatan kecepatan perhitungannya juga agak bermasalah gitu ya kebanyakan seperti itu tapi ini hanya kebanyakan ya mungkin teman-teman pecinta dari macana semuanya sudah bisa ya jadi yang belum bisa yang apa namanya kurang cepat atau kurang teliti dalam pembagian ini silahkan dilatih itu saran saya kemudian kita bagikan ya jarak dibagi waktu 10 dibagi 6 10 dibagi 6 kita tulis di sini 10 dibagi 6 itu 1,67 usahakan untuk membulatkan 2 angka di belakang koma gitu ya kemudian 15 kita bagi dengan 8 hasilnya 1,87 20 dibagi 14 10 bagi 7 sama ya itu hasilnya 1,43 kemudian 25 dibagi 18 itu hasilnya adalah 1,38 kemudian handinya itu 30 kita bagi dengan 24 hasilnya adalah 1,25 ya sekarang kecepatannya sudah jadi semua tinggal kita bandingkan dari yang tertinggi sampai terendah jadi yang paling tinggi sampai terendah nah tentu saja yang paling tertinggi ya elo ini ya elo nomor 1 kemudian dian itu nomor 2 nomor 3 nya adalah varit maman baru yang terakhir adalah hindi itu urutannya jadi yang benar adalah elo dian varit maman hindi jadi jawaban yang tepat adalah opsi B nah begitu teman-teman jadi nanti saya upayakan untuk teman-teman itu semuanya bisa ya nanti kalau sudah belajar ini kembali lagi untuk tryout ya ikuti tryoutnya supaya nanti teman-teman bisa mengukur kemampuannya seperti apa berikutnya ini tentang yang ketiga ini tentang pertidaksamaan dan persamaan linear satu dua variable dua variable masing-masing berbeda disuruh membandingkan ini tentang model matematika jadi teman-teman itu diminta untuk membuat model matematika yang setara atau senilai nah saya dulu pernah membuat tutorial tentang seperti ini harus mencari XYZ-nya ternyata setelah saya analisa jadi teman-teman tidak perlu mencari XYZ-nya atau ABC-nya atau ABCDEF-nya cukup kita bandingkan saja jadi memang karakter soal dari P3K ini menyesuaikan dengan keterampilan abad 21 yaitu membandingkan C4 sampai C6 C4 analisa membandingkan kemudian baru menyimpulkan sampai mencipta oke kita akan kerjakan bagaimana cara simpelnya atau sederhananya kita misalkan dulu 4 buku bukunya itu kita anggap X jadi X itu banyaknya buku ya saya tulis buku saja padahal disitu harusnya adalah banyaknya buku pensil itu banyaknya adalah Y kemudian Z itu pulpen pulpen karena disitu barang-barangnya yang tersedia adalah buku pensil dan pulpen saja kita baca harga 4 buku 5 pensil berarti 4X ditambah 5Y adalah Rp17.500 kita tulis seperti ini teman-teman ini namanya model matematika kemudian harga 4 pensil 3 pulpen 4 pensil pensil tadi adalah Y jangan sampai keliru ya teman-teman jadi 4Y tambah 3Z pulpennya kan Z Rp16.500 kemudian 5 buku dan 3 pulpen berarti bukunya X pulpennya Z maka kita bisa tulis 5X tambah 3Z ketemunya 2 disitu adalah Rp21.500 oke sekarang kita bandingkan kita lihat yang membesi 4X tambah 5Y 4X tambah 5Y itu berarti persamaan 1 kita tulis saja Rp17.500 yang 5X tambah 3Z itu berarti persamaan 3 Rp21.500 apakah sama? ya tentu saja tidak sama ya teman-teman itu tidak sama jadi jangan pilih opsi A masuk Rp17.500 sama dengan Rp21.500 kan tidak mungkin kita lihat sekarang yang opsi B 5X tambah 3Z 5X tambah 3Z itu berarti persamaan 3 4Y tambah 3Z itu berarti persamaan 2 apakah sama? jelas tidak jadi opsi B juga salah opsi C 4Y tambah 3Z 4Y tambah 3Z itu Rp16.500 kemudian 5X tambah 3Z 5X tambah 3Z itu Rp21.500 apakah begini benar? apakah Rp16.500 itu lebih besar dari Rp21.500 tentu saja ini juga salah harusnya tandanya kurang dari bukan lebih dari kemudian 4X tambah 5Z berarti persamaan 1 kemudian 5X ditambah 3Z persamaan 3 apakah modelnya seperti ini? apakah Rp17.500 itu lebih besar dari Rp21.500 tentu saja opsi D juga salah jadi kemungkinan jawaban yang tepat adalah opsi E kita akan uji itu kok 8X tambah 10Z 8X 10Z ini sebenarnya adalah perkaraan ini X dan Z berarti kita masukkan di sini 8X tambah 10Y bukan Z 10Y 8X tambah 10Y itu Rp35.000 kemudian yang satunya 12Y dan Z YZ berarti persamaan 2 jadi 12 4 jadi 12 harus dikalikan 3 dikalikan 3 semua jadi 4 kali 3 12 3 kali 3 9 16.500 kali 3 itu 49.500 apakah 35.000 itu kurang dari 49.000 ya jawabannya adalah E oke berikutnya ada soal ini ini namanya soal tentang persamaan sistem persamaan linear sistem persamaan linear ini bentuknya adalah bentuk model model biasanya model itu ada 2 jenis yang satu bentuk soal cerita seperti tadi yang satunya lagi bentuknya tentang gambar seperti ini ini tentang persamaan linear oke disitu perhatikan gambar ada gambar itu nah teman-teman yang perlu dilihat itu adalah garis keseimbangannya itu nah ternyata disitu gambarnya kan seimbang ya seimbang karena garisnya lurus itu ya maka karena seimbang nanti pakainya adalah sama dengan kalau lebih berat lebih ringan nanti ya di video berikutnya supaya nanti hari-hari ini kita selesaikan untuk matematika dulu supaya nanti teman-teman itu tidak kesusahan nanti setelah itu baru IPA PPKN Bahasa Indonesia dan seterusnya supaya mantap lebih mantap teman-teman dalam belajar oke caranya sederhana teman-teman tinggal mencoret bagian kanan dan kiri yang sama itu ya contohnya seperti ini ini segitik apa namanya kerucut ini kerucut buang saja ini tabung ini tabung kita buang ini tabung ini tabung kita buang kemudian itu bola itu bola dibuang nah sisanya itu tinggal yang merupakan persamaannya jadi satu kubus sama dengan dua bola satu kubus sama dengan dua bola jadi jawaban yang tepat adalah opsi D nah sesederhana itu teman-teman tapi banyak juga teman-teman yang salah ya kemarin ya maklum ya baru pengalaman tahap satu gitu ya oke nanti saya kita upayakan supaya di tahap dua nanti kalau ada soal seperti ini bukan menjadi masalah gitu ya oke kita lanjutkan berikutnya ini tentang bagaimana kita mengaplikasikan persamaan linear itu ke dalam soal-soal cerita ini yang agak rumit ini ya teman-teman banyak yang mengeluh karena ini gimana ini bang oke kita akan bahas kita kasih contoh beberapa soal berdasarkan FR yang ada gitu ya jadi FR asli kemudian kita kembangkan ke bentuk-bentuk soal seperti ini kita ganti angkanya gitu ya seperti itu supaya nanti teman-teman itu terlatih keliling taman berbentuk persegi panjang ulangi keliling taman berbentuk persegi panjang kalau ada soal itu triknya begini teman-teman supaya teman-teman itu tidak apa namanya itu lebih mudah gambarnya seperti apa kalau ada soal seperti ini keliling taman berbentuk persegi panjang langsung buat persegi panjang seperti ini langsung dibembar gitu ya kemudian kelilingnya adalah 54 selisih panjang dan lebar 5 langsung ya selisih panjang dan lebar 5 selisih itu panjang dan lebar 5 gitu ya misalkan berarti kita misalkan lebarnya itu L maka panjangnya berarti apa ya L ditambah 5 kan berarti kan selisih 5 nah kita tentukan dulu L L itu lebarnya diketahui dulu maka panjangnya L ditambah 5 ya ini juga L ini L tambah 5 gitu ya kemudian dari sini kita bisa tahu ya kelilingnya kan 54 disitu kelilingnya 54 padahal keliling itu rumusnya kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar gitu ya Kak kenapa tidak pakai 2 dalam kurung P tambah L boleh pakai itu juga boleh tapi saya itu lebih suka untuk konsepnya jadi namanya keliling itu kita berkeliling pertama panjang kemudian lebar panjang lagi lebar kembali ke titik awal itu namanya keliling gitu ya supaya nanti tidak pusing gitu ya kita masukkan ya panjangnya adalah L tambah 5 ditambah lebar tambah panjangnya lagi L tambah 5 ditambah lebar lagi ya L nya ada berapa disitu 1 2 3 4 jadi kelilingnya ternyata 4L ditambah 10 4L ditambah 10 disitu diketahui kelilingnya ternyata 54 ya kan berarti 4L tambah 10 itu nilainya kan 54 kita cari L nya ya kita pindahkan 10 nya ke ruas kanan berarti 4L sama dengan 54 dikurangi 10 kalau tambah itu pindah ruas jadi kurang 54 dikurangi 10 jadi 4L itu nilainya 44 maka L nya berapa kita tinggal bagi 44 dibagi dengan 4 hasilnya 11 oh jadi lebarnya ketemu lah 11 nah panjangnya tadi apa panjangnya kan L ditambah 5 ya berarti L tambah 5 berarti 11 tambah 5 ya 11 ditambah 5 ketemunya adalah 16 nah disitu baru teman-teman lihat soalnya luasnya berarti kita cari luas luas kan panjang kali lebar jadi 16 dikalikan 11 gitu ya teman-teman 16 kali 11 berarti 176 jadi jawabannya adalah 176 next berikutnya setelah kita tadi belajar tentang persamaan linier bagaimana kita menggunakan persamaan linier itu untuk menyelesaikan masalah sekarang kita kasih contoh untuk pertaksamaan liniernya soal-soal ini selalu keluar banyak kan selalu keluar banyak dari peserta-peserta tes tahap 1 kemarin yang mendapatkan soal-soal model seperti ini ini agak rumit sedikit ya teman-teman jadi teman-teman silahkan disimak saya bacakan dulu soalnya Pak Freddy itu memiliki sebuah mobil box pengangkut barang punya daya angkut tidak lebih dari 500 teman-teman kalau ada kata-kata tidak lebih itu artinya kurang dari atau sama dengan kapasitas maksimumnya hanya 500 kg mudahnya begitu berat Pak Freddy itu adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 25 banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan adalah coba teman-teman lihat ya jadi kapasitas maksimumnya adalah 500 tidak boleh lebih dari 500 nah yang diangkut adalah Pak Freddy dan barang itu jadi misalkan kita X itu banyaknya kotak pertama kan Pak Freddy dan barangnya itu harus kurang dari 500 kg barangnya itu kan tadi ada kotak masing-masing kotak ada 25 kg jadi 25 X caranya begitu X banyaknya kotak kalau satu kotaknya 25 maka yang diangkut 25 X kan gitu seperti itu kita akan cari X karena mencari X maka 60 kita pindah ruas ke kanan jadi 25 X kurang dari atau sama dengan 500 dikurangi 60 500 dikurangi 60 kan 440 jadi 25 X kurang dari atau sama dengan 440 jadi X nya bagaimana ya 440 kita bagi dengan angka 25 hasilnya berapa nanti koma ya memang koma seperti itu memang soalnya memang desainnya seperti itu jadi X nya berarti sekitar 17 lebih 17 lebih tidak saya tulis disitu tidak penting yang penting itu istilahnya adalah 17, sekian artinya lebih dari 17 oke ya disitu berarti yang ditanyakan apa tadi banyak kotak paling banyak nah karena X ini kurang dari 17, sekian berarti X itu mulainya dari 1 sampai 17 kurang dari 17 teman-teman angka kurang dari 17, sekian berarti 17 ikut ya nah berarti banyak kotak paling banyak yang paling banyak 1 sampai 17 berapa ya 17 jadi 17 17 yang diangkut harusnya 17 jawaban yang tepat adalah opsi C gitu ya teman-teman oke ada soal seperti ini juga kemarin ada request dari teman sama soalnya tapi yang diminta adalah banyak kali pengangkutan nah saya kasih simulasi soalnya seperti ini Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut dengan daya angkutnya tidak lebih dari 500 seperti tadi ya berat Pak Freddy 60 sama seperti tadi mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 25 nah jika Pak Freddy akan mengangkut 115 kotak paling sedikit berapa kali pengangkutan bagaimana cara menyelesaikan ini berarti kita tentukan dulu tadi ya banyak kotak maksimumnya kita tentukan dulu sekali pengangkutan banyak kotak maksimumnya berapa caranya seperti tadi ya X adalah banyaknya kotak maka 60 ditambah 25 X 25 itu berat kotaknya X itu banyaknya kotak ya tadi ya caranya sama seperti tadi 25 X itu berarti kita pindahkan 60 ke ruas kanan jadi dikurangian ya jadi 25 X itu kurang dari atau sama dengan 440 jadi X nya itu 440 dibagi 25 ketemunya tadi berapa 17 lebih ya maka X nya adalah sekitar 1 sampai 17 yang paling banyak berapa berarti ya berarti 17 banyak kotak maksimal yang dapat diangkut itu 17 1 kali pengangkutan maksimal 17 kotak itu artinya gitu 1 kali pengangkutan maksimal 17 kotak nah disitu ingin mengangkutnya 115 misalkan Y itu banyaknya pengangkutan ya nah sekali angkut tadi berapa 17 berarti 17 Y itu harus lebih besar dari 115 kenapa begitu kan benda sisa kan tetap harus diangkut ya sisa barang kan harus tetap diangkut misalkan koma sekian ya tetap harus diangkut ya kan tidak boleh dibiarkan harus tetap selesai kan gitu ya jadi 17 tadi banyaknya maksimum tadi 17 ya dari 17 Y itu harus lebih besar dari 115 maka Y nya 115 kita bagi 17 hasilnya berapa 6,7 lagi-lagi teman-teman itu banyak yang mengeluh tentang pembagian seperti ini ya yang penting teman-teman itu intinya 6,7 lebih sekian itu aja gitu enggak apa-apa enggak usah pakai 7 enggak apa-apa 6 lebih 6 lebih sedikit ya jadi Y itu lebih dari atau sama dengan 6 lebih sedikit kalau lebih dari 6,7 sekian berarti kan bilangan bulat setelah 6 ya kan setelah 6 berapa yaitu 7 7,8,9,10, dan seterusnya yang ditanyakan yang paling sedikit berapa ya berarti 7 itu sendiri yang paling kecil berarti yang 7 ya kan nah jadi jawabannya adalah 7 oke sekarang teman-teman bisa mengerjakan ini boleh di pause dulu ya boleh di pause dulu kemudian dikerjakan di kertas coba nanti teman-teman hasilnya benar enggak ini saya kasih simulasinya untuk soal yang seperti tadi nah semoga benar oke di pause dulu oke setelah itu kita bahas silahkan nanti teman-teman yang sudah mengerjakan bisa play lagi Pak siapa ini Pak Todung Pak Todung memiliki sebuah mobil box pengangkut barang daya angkutnya maksimal 1 ton artinya tidak boleh lebih dari 1 ton berat Pak Todung 50 kg mengangkut kotak barang masing-masing 30 kg berat kotak paling banyak dapat diangkut Pak Todung dalam sekali pengangkutan adalah berapa berapa kotak paling banyak sama seperti tadi ya pertama kita buat dulu modelnya X itu banyaknya kotak kemudian berarti berat badan Pak Todung tadi 50 jadi 50 ditambah 1 kotaknya 30 jadi 30 X 50 ditambah 30 X itu tidak boleh lebih dari 1000 jadi kurang dari atau sama dengan 1000 kenapa itu 1000 1 ton teman-teman 1 ton itu 1000 kg ya kan oke kita pindahkan sekarang yang 50 keruas kanan jadi 30 X kurang dari atau sama dengan 1000 dikurangi 50 30 X kurang dari atau sama dengan 950 ya jadi X-nya berapa 950 dibagi 30 hasilnya berapa 31, sekian ya X itu kurang dari atau sama dengan 31, sekian jadi kalau kurang dari 31, sekian paling besar berapa ya 31 itu sendiri berarti 1 sampai 31 kan kurang dari 31, sekian kan ya jadi banyak kotak maksimal yang besar diangkut berarti berapa 31 jadi jawabannya adalah 31 tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bisa ini ya oke kita lanjutkan ya ini mohon maaf ya teman-teman ini dubbingnya sambil ada hujan ya tapi tidak apa-apa teman-teman semoga hasil videonya nanti suaranya tetap jelas gitu ya berikutnya lagi nah teman-teman silahkan di pause dulu videonya silahkan kerjakan ini gitu ya bagaimana mencari paling sedikit berapa kali penganggutan kota itu akan nanti seperti tadi soalnya sama gitu ya yang ditanyakan berbeda oke oke pause selesai ya kita coba bahas bagi teman-teman yang sudah selesai silahkan di play lagi untuk melanjutkan videonya ya sekarang yang sama seperti tadi X banyaknya kota 50 tambah 30 X kurang dari sama dengan 1000 tadi ya 30 X kurang dari sama dengan 1000 dikurang 50 X nya tadi ketemu langsung aja ya X nya tadi ketemu 31 maksimal 31 jadi sekali pengangkutan itu 31 disitu yang akan diangkut 1994 kota nah misalkan Y banyaknya pengangkutan berarti tinggal kita bagi 31 Y itu harus lebih besar lebih besar dari 1994 Y nya berarti 1994 kita bagi dengan 31 hasilnya berapa 64,3 ini teman-teman harus banyak berlatih pembagian kalau dalam bahasa jawanya apa ini porogapet itu ya porogapet pembagian pembagian seperti ini harus bisa 64 lebih gitu aja enggak apa-apa 64 lebih sedikit Y itu harus lebih dari atau sama dengan 64 lebih sedikit bilangan bulat yang lebih dari 64,3 berapa ya 65 jadi Y nya 65 66 dan seterusnya yang paling kecil berarti 65 itu jadi jawaban yang tepat adalah 65 begitu ya teman-teman ya nah itu caranya seperti itu nanti kalau saya minta untuk skip ya skip supaya apa pause ya pause supaya nanti teman-teman bisa mengerjakan seperti itu next berikutnya ini tentang masih kaitannya dengan persamaan linear satu variable bagaimana soal-soal pemecahan masalahnya karena banyak sekali teman-teman itu yang saya periksa itu ya di jawaban reak 1-4 itu banyak bermasalah matematika terutama itu banyak bermasalah sehingga kita harus memantapkan untuk matematika dulu oke Budi diminta memindahkan seluruh apal dalam gerobak ayah sejumlah 55 kg jadi di gerobak ayah itu ada 55 kg nantinya seperti itu ya nah Budi itu sekali memindahkan apal dia mengangkut 4 kg jadi Budi bisa mengangkut 4 kg sekali menurunkan apal ya memindahkan apal itu 4 kg berapa kali Budi memindahkan apal sampai selesai gitu ya nah karena disitu itu kapasitas angkut Budi 4 kg kita tulis aja kapasitas angkut Budi itu kan 4 kg 4 kg totalnya adalah 55 kg jadi 4 pemindahannya misalkan N jadi 4 kali N 4 kali N itu harus lebih besar dari 55 kenapa begitu tadi saya sudah mengatakan kalau banyak kali pemindahan itu tidak mungkin misalkan masih sisa satu apal tidak diambil kan tidak mungkin harus tetap dipindahkan makanya harus lebih lebih dari 55 jadi 4 N lebih dari 55 makanya N nya berapa ya 55 dibagi 4 hasilnya 13, sekian nah bilangan yang lebih dari 13,7 sekian itu berapa ya 14 yang paling kecil adalah 14 kan gitu jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya minimal 14 kali supaya selesai kenapa tidak 13 nah kalau 13 masih punya sisa nanti gitu ya oke next berikutnya kita tetap membahas tentang bagaimana soal-soal pemencahan masalah terkait dengan soal-soal persamaan linear satu variable contohnya seperti ini teman-teman diketahui suatu sawah milik Pak Adi memiliki lebar 140 meter sawah tersebut di sekelilingnya ditanami 300 batang tanaman dengan jaraknya 2 meter ya di sekelilingnya 300 batang jaraknya masing-masing batang 2 meter gitu ya maka luas tanaman adalah titik-titik luas tanah maksudnya ya luas tanah sawah milik Pak Adi berapa oke teman-teman kita tulis dulu ya lebarnya 140 meter gitu ya kemudian di sekelilingnya kan keliling berarti ya ada 300 batang 300 batang masing-masing jaraknya 2 berarti kelilingnya kan tinggal 300 batang kelilingnya tinggal kita kalikan saja ya jadi keliling itu perkalian antara banyaknya tanaman dengan jaraknya 300 x 2 600 meter gitu ya tingat-tingat ya teman-teman pertama kita cari kelilingnya dulu nah disitu lebarnya ada kelilingnya ada padahal kita tahu ya keliling persegi panjang itu kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar nah kelilingnya kita masukkan panjangnya kita tulis ya kita akan cari panjang ya panjang tambah lebarnya 140 tambah panjang tambah 140 panjangnya ada 2 berarti P dan P berarti 600 itu 2P ditambah 140 tambah 140 teman-teman hasilnya adalah 280 nah 280 itu kita pindahkan ke ruas kiri supaya nanti ketemu P ya berarti plus 280 kalau pindah jadi min atau dikurangi 600 dikurangi 280 itu 2P 600 dikurangi 280 berapa hasilnya 320 itu nilainya 2P maka P nya adalah 320 kita bagi 2 hasilnya adalah 160 nah ketemu panjangnya ternyata 160 meter yang ditanyakan adalah luas luasnya kan panjang kali lebar jadi 160 kita kalikan dengan 140 ya lagi-lagi teman-teman harus bisa untuk operasi perkalian dan pembagian ya terutama itu ya angka-angkanya tidak sedikit teman-teman jadi dilatih ketelitiannya 160 dikalikan 140 hasilnya adalah 22.400 jadi jawaban yang tepat adalah opsi E oke next berikutnya ini silahkan teman-teman dikerjakan dulu ya di pause dulu videonya kemudian dikerjakan gitu ya oke nah setelah itu teman-teman bisa play ya kita akan bahas soal ini gitu ya dikita satu sama Pak Adi sama seperti tadi ya lebarnya 120 ditanami 600 batang tapi jaraknya 1 kita langsung tulis saja lebarnya 120 banyaknya tanaman adalah 600 jaraknya 1 jadi kelilingnya berarti 600 kali 1 gitu aja ya jadi 600 nah kelilingnya tadi rumusnya P tambah L tambah P tambah L kemudian masukkan L nya jadi 600 sama dengan P tambah 120 tambah P tambah 120 jadi 600 sama dengan 2P tambah 240 pindahkan 240 ke ruas kiri jadi 600 dikurangi 240 sama dengan 2P ini berarti 360 sama dengan 2P maka P nya adalah 360 kita bagi 2 ya hasilnya 180 jadi luasnya berapa panjang ada lebar 180 dikalikan 120 ketemunya berapa 21.600 jadi jawaban yang tepat ya betul jawaban yang tepat adalah opsi D bagi teman-teman yang sudah berhasil saya ucapkan selamat untuk mengerjakan soal model seperti ini oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan lagi teman-teman ini tentang masih ya masih dalam soal pemecahan masalah tentang persamaan linear satu variable kita bacakan dulu soalnya Odin berlari mengelilingi tanah lapang sebanyak 5 kali jika tanah lapang tersebut berbentuk persegi panjang ukurannya 25 meter x 15 meter maka jarak tempuh lari Odin berapa disitu lihat opsi pilihan gantinya gitu ya kalau ada soal seperti ini kita langsung fokus ke bentuknya persegi panjang berarti kita langsung buat persegi panjang kalau lingkaran buat lingkaran jadi teman-teman harus menghafalkan keliling lingkaran keliling persegi panjang keliling persegi luasnya itu penting karena nanti hubungannya dengan itu semua nah disitu ukurannya adalah 25 meter 15 meter langsung dipasang saja teman-teman nah karena disitu mengelilingi berarti pakainya keliling bukan luas mengelilingi berarti pakai keliling itu intinya jadi kita cari dulu kelilingnya berarti 25 tambah 15 tambah 25 tambah 15 40 tambah 40 berarti kan berarti 80 80 meter ternyata 1 kali putaran itu 80 meter disitu memutarinya 5 kali berarti banyaknya putaran 5 kali berarti jaraknya tinggal kalikan saja n kalikan k banyaknya putaran kalikan 1 kali kelilingnya jadi 5 kali 80 ketemunya adalah 400 meter nah sesederhana itu teman-teman jadi caranya jawabnya sederhana sebenarnya matematika itu tidak sulit oke berikutnya silahkan teman-teman pause videonya dikerjakan dulu di kertas kemudian nanti setelah itu bisa di apa namanya dicek dengan jawaban soalnya sama seperti tadi kita ganti angkanya coba teman-teman kalau sudah bisa berarti ya sudah menguasai tinggal dilatih dulu nanti dilatihnya lewat tryoutnya saja kita baru susun untuk tryout tahap berikutnya silahkan teman-teman tunggu oke nilai berlari mengelilingi tanah lapang 7 kali sama seperti tadi jadi bentuknya bersih panjang kita belajar bersih panjang dulu nanti kita juga belajar lingkaran pasang angkanya kemudian karena mengelilingi kita berarti cari keliling 75 tambah 50 tambah 75 tambah 50 hasilnya 250 teman-teman disitu berputar 7 kali berarti kelilingnya 250 berputar 7 kali jadi jaraknya berapa ya n kali k itu 7 kali 250 250 kali 7 itu jawabannya adalah 1750 meter kalau diubah ke kilometer berarti dibagi 1000 jadi 1,750 kilometer atau 1,75 kilometer jadi jawaban yang tepat adalah opsi C nah selamat bagi teman-teman yang sudah berhasil menjawab ini berikutnya adalah tentang grafis teman-teman jadi ada 2 jenis soal kita bahas yang soal yang ini dulu ya tentang sudut pandang dari bangun ruang bertumpuk seperti ini yang ditanyakan adalah jika dilihat dari depan bentuknya seperti apa ada yang ditanyakan nanti yang dari atas bagaimana dari belakang bagaimana dari kanan bagaimana dari kiri bagaimana nah sudutnya itu memang diambil gambar soalnya itu agak mojok sedikit tapi yang diminta kalau dari depan dari depan ya kita akan bahas analisis satu persatu saja kita lihat dari atas dulu kalau lihat dari atas bentuknya seperti apa kira-kira ya seperti ini teman-teman seperti ini ya kemudian kalau kita lihat dari kiri kiri ya sebelah kiri ya berarti bentuknya L seperti L seperti ini kalau dari kanan depan-depan depan dulu depan dulu berarti bentuknya seperti ini gitu ya kalau dari kanan berarti seperti L kemudian kalau dari bawah tentu saja sama dengan dari atas caranya seperti itu teman-teman jadi teman-teman tinggal apa namanya kemampuan visual teman-teman itu dipakai selain model seperti ini juga ada model putar nah ternyata model putarnya itu yang dipakai adalah putar terhadap pusat pusat mendatar nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya jadi jawaban yang tepat adalah yang mana ini yang kalau dari depan berarti jawaban yang tepat adalah jawaban C gitu ya nah coba teman-teman kalau soalnya seperti ini silahkan teman-teman jawab dulu kalau dilihat dari samping samping apa ini samping kanan atau kiri sama ya kalau dilihat dari samping kanan atau kiri ya bentuknya sama seperti apa apakah A apakah B apakah C apakah D silahkan teman-teman pahami dulu ya di pause dulu atau di pause dulu ya oke silahkan di play kalau sudah bisa menjawab oke kalau bentuknya seperti ini teman-teman itu kalau dari samping kiri samping kanan samping depan samping belakang itu nanti teman-teman pasti menghasilkan hasil yang sama bentuknya seperti ini dari depan ya urutnya U dari kanan U dari kiri ya U dari depan juga U dari belakang juga U ya yang berbeda nanti kalau dari atas dan bawah atas dan bawah bentuknya nanti seperti ini ya jadi jawaban yang tepat adalah opsi A oke berikutnya tentang masih sama tentang soal-soal aplikasi dari persamaan linear satu parable peserta didik kelas 4 SD Suka Senang sudah keliling lapangan satu putaran lapangan berbentuk lingkaran diameternya 200 meter banyaknya putaran lagi yang harus ditempu untuk jarak 3.140 oke kita lihat ya jadi diameternya disitu 200 meter ya karena disini hubungannya dengan keliling ya mengelilingi berarti kita nanti pakainya keliling keliling lingkaran rumusnya P x D P x diameter nah bagaimana menentukan nilai P nah P itu kalau bisa dibagi 7 diameternya atau jari-jarinya pakai P 22 per 7 kalau bisa dibagi 100 atau 10 pakainya 3,14 nah karena disitu D nya kan 200 berarti bisa dibagi 100 kan teman-teman ya jadi pakainya 3,14 aja 3,14 x 200 hasilnya berapa 628 meter nah jarak tempuhnya 3.140 ya berarti banyaknya putaran berapa untuk menempuh 3.140 ya banyaknya putaran tinggal kita bagikan 3,14 0 kita bagi 6,28 nah lagi-lagi dengan pembagian seperti ini jadi teman-teman harus berlatih itu berlatih itu sebelum ada tas ya jadi ternyata 5 putaran nah tadi anak-anak sudah berputar berapa kali 1 kali berarti masih berapa kali putaran 4 kali jadi sisa 4 putaran jadi jawaban yang tepat adalah opsi D nah sekarang teman-teman kerjakan ini kerjakan ini silahkan teman-teman dikerjakan dulu videonya bisa di-post pakai kertas silahkan dicoret-coret gitu ya supaya nanti paham oh saya ternyata lemahnya di sini oke sekarang kita bahas ya setelah di-post sekarang kita bahas sama ya diameternya 140 meter kita pakai k nya 22 per 7 kenapa 22 per 7 karena disitu 140 bisa dibagi 7 kan nah jadi 22 per 7 kali D 22 per 7 kali 140 nah 7 dengan 140 kan bisa kita bagi kan jawabannya 20 jadi 20 kali 22 ketemunya 440 140 teman-teman bagi 7 kan ketemunya 20 jadi 22 kali 20 ketemunya 440 jarak totalnya harus 1320 berarti banyak putaran ya kita bagi saja 1320 dibagi 440 jawabannya berapa 3 putaran tadi sudah berputar 1 putaran jadi masih ada 2 putaran sisanya jadi jawaban yang tepat adalah opsi A oke itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini dan teman-teman bagi yang belum memiliki e-book e-book untuk soal-soal yang asli FR asli yang telah dilaksanakan di tanggal 22 23 24 silahkan teman-teman order ke 085 712 166 998 atau teman-teman bisa lihat di cek deskripsinya itu ada nomor teleponnya gitu ya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh